Intro Sekretaris Daerah Maluku Sadali Iwakili Gubernur Maluku hadiri pencanangan program literasi dan inklusi seribu guru peresmian Galeri Investasi Edukasi, simbolis pemberian CSR hari ulang tahun ke-45 Pasar Modal Indonesia serta sosialisasi dan edukasi pasar modal yang bertempat di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku pada Kamis 11 Mei 2023 Pada kesempatan itu dalam sambutannya Sekda mengharapkan peresmian Galeri Investasi serta pencanangan program edukasi dan literasi kepada seribu guru juga literasi tentang keuangan semakin meningkatkan peran serta masyarakat di masa mendatang dan mendorong percepatan indeks literasi dan indeks inklusi Provinsi Maluku yang masih berada di bawah rata-rata nasional Pencanangan program edukasi dan literasi ini diperlukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi bagi kita semua Pak sehingga pilihan kita tidak terjerat dalam penawaran investasi-investasi yang tidak jelas saya juga tidak mau mengklaim botong atau irigah karena belum ada yang terjadi disini sehingga saya terharap dengan kegiatan pada hari ini dapat mendekati edukasi dan kita semua yang ada disini sebagai agent-agent dalam rangka menyebar ruaskan informasi kalau kita ada disini 100 orang ke 200 kita pulang kita sebarkan ke 1.000 orang lagi sudah 400 dan kita berharap dengan diagram pohon itu penyebaran ini bisa masih dan seluruh masyarakat khusus yang di pertama kebetulan para wakil terhadir bisa mengetahui keberadaan penawaran investasi yang tidak dijelasnya Semoga dengan peresanian galeri, investasi dan penjalanan program edukasi dan literasi pada seribu bulu Serta literasi tentang ruangan keuangan akan semakin meningkatkan peran serta masyarakat di masa datang Dan mendorong percepatan indeks literasi dan indeks inklusi Provinsi Merupu Yang tadi disampaikan masih di bawah rata-rata nasional